Intro Selamat pagi, salam Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Hari Antoraya edisi Sabtu 24 September 2022 Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Sebelum kita mulai aktivitas kita di hari ini, mari kita membaca dan mengenungkan kesepulian daripada firman Tuhan Tapi sebelumnya, mari kita berdoa Bapak kami yang ada dalam surga, terpujilah nama-Mu Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu kepada kami Sehingga kami dapat bangun di pagi hari ini, keadaan sehat Semoga kami melakukan aktivitas kami hari ini, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu Tapi siapa kami? Kami hanya orang berdosa Biarlah kuasa ruang menuntun kami, sehingga kami menemukan kebenaran dalam kendak-Mu Bersyukur atas Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Amin, Yesus Kristus, kami telah berdoa Amin Pembacaan kita pada hari ini, terambil dari kitab Yeremia, pasal 24, ayat 1-10 Yeremia 24, ayat 1-10 Penglihatan tentang dua keranjang buah arah Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku dua keranjang buah arah berdiri di hadapan baik Tuhan Hal itu terjadi sesudah Nebuchadnezar Raja Babel Mengangkut ke dalam pembuangan Yekhonnya, Bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta para pemuka Yehuda Tukang dan pandai besi dari segera Yerusalem dan bawa mereka ke Babel Keranjang yang satu berisi buah arah yang sangat baik, seperti buah arah bungaran Tapi keranjang yang lain berisi buah arah yang jelek Yang tak dapat dimakan karena jeleknya Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku Apakah yang kau lihat, Hayeremia? Maka jawabku, buah arah Buah arah yang baik, itu sangat baik Dan buah arah yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya Kemudian, datanglah firman Tuhan kepadaku Bunyinya, beginilah firman Tuhan Ala Israel Sama seperti buah arah yang baik ini Demikianlah aku akan memperhatikan Untuk kebaikan orang-orangnya Yehuda Dari tempat ini Kedalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka Untuk kebaikan mereka Dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini Aku akan membangun mereka Bukan menuntukkannya, aku akan menanam Bukan mencabutnya Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku Yaitu bahwa akulah Tuhan Mereka akan menjadi umatku Dan aku ini akan menjadi alam mereka Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya Tetapi seperti buah arah yang jelek itu Yang tak dapat dimakan karena jeleknya Sungguh, beginilah firman Tuhan Demikianlah aku akan memperlakukan sedekiah Raja Yehuda Beserta para pemukanya Dan sisa-sisa penduduk Yerusalem Yang masih tinggal di negeri ini Dan orang-orang yang meletap di negeri Mesir Aku akan membuat mereka menjadi kengerian Bagi segala kerajaan di bumi Menjadi aib dan perumpamaan Menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat Karena aku mencerai beraikan mereka Dan aku akan mengirimkan perang Kelaparan dan penyakit sampar ke antara mereka Sampai mereka habis dilenyapkan Dari atas tanah yang telah berikan kepada mereka Dan kepada nenek moyang mereka Amin Tema dari bacaan kita pada hari ini Yaitu kesempatan masih ada Apa yang paling diharapkan seorang ketika dia gagal melakukan sesuatu Kesempatan Selagi kesempatan masih terbuka luas Maka ia bisa Manfaatkan kesempatan tersebut Untuk memperbaiki segala kegal-kegalan Jika tidak Ia tidak akan pernah mengalami keberhasilan Ketika Ketika raja Yang tersebar di Mesir Di mana Raja Zedekiah dan para pembesar Yehuda lainnya Mereka akan diminasakan Karena tidak Bertobat Melainkan terus berkanjang di dalam dosa Dan melawan Taurat Tuhan 8-10 Keranjang dengan buara yang baik adalah Orang Yehuda yang dibuang ke negeri Babel Di mana raja Yekhonya Yoyakim Beserta para pembesar Yehuda lainnya Mereka akan mengalami pemurnian Dan pertobatan di negeri Babel Dan Tuhan mempersiapkan mereka Untuk kembali membangun Yerusalem Firman Tuhan mengingatkan kita Bahwa kesempatan Tidak selalu ada untuk bertobat Ketika kesempatan masih ada Kau berbaliklah Dari nikah laku yang dicelat Tuhan Dan Tuhan akan mengarahkan panangnya Kebaikan kita Dan memurdikan kita Untuk mengalami damai sejahtera Amin Mari kita berdoa Terima kasih Bapak Untuk sempat Kau berikan bagi kami Di mana kami telah mempaca Dan mendengarkan firman-Mu Tokong kami Tuhan Agar kami dapat Mengaplikasikan firman-Mu Dalam hidup kami Tuhan Kami juga memohon berkat Dan penyertaan-Mu Dalam kehidupan kami Ketika kami berada Dan di segala aktivitas kami Pada hari ini Berkati juga kami Tuhan Dalam kelemahan tubuh Pelikan Dalam keadaan berduka Tuhan Iburkan Orang tua kami yang dalam masa tua Mereka Berkati Anak-anak kami dalam masa pertumbuhan Kau jaga dan pelihara Doa Doa Ucapan syukur kami Tuhan Berkati juga dengan segala Dengan segala nendosa kami Raman Abis Kristus Aduh Tuhan Juru selamat kami yang hidup Amin Demikian firman Tuhan Pada hari ini Kiranya firman Tuhan Yang kita dengar Dapat tertanam di hati kita Dan kita perhatikan Dalam Menjarah kehidupan kita Selamat pagi Selamat proaktifitas Shalom Selamat pagi Selamat pagi